DPRD Kabupaten Jepara DPRD merasa tak berdaya membentuk dan mengawasi perda karena tak memiliki tim ahli perancang. Untuk pengawasan terhadap kinerja teman-teman dari eksekutif tentang pelaksanaan perda itu. Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Raja Guguk menegaskan, pengajuan rap perda tidak boleh hanya berupa judul, namun harus disertai dengan draft hasil kajian atau daftar inventaris masalah sebagai landasan akademik. Johnson menegaskan, DPRD Jepara berhak untuk memanggil pihak Pemda Jepara apabila ditemukan permasalahan perda yang tak berjalan efektif di lapangan. Ada juga memang hal-hal yang perlu di dalam pembentukan perda yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini sekarang ini kan berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 itu sangat besar dan sastrategis. Karena salah satu efektivitas dari peraturan perundang-undangan atau hukum itu adalah ketaatan hukum masyarakat. Nur Fuad dan Dwi TVR Parlemen melaporkan.